Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Berbagai jenis sampah, mulai dari sampah plastik hingga air limba, rumah tangga berserakan di tepi pantai. Banyaknya sampah dikeluarkan para nelayan sekitar saat air laut surut, sampah kerap kali tersangkut baling-baling mesin perahu nelayan yang melebatkan kerusakan. Tidak hanya bersih sampah, kegiatan juga dikelar menanam mangrove untuk menekan tingkat abrasi. Di akhir kegiatan, sampah yang berhasil dikumpulkan ditimbang untuk kemudian dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan warga sekitar. Mengumpulkan sampah-sampah yang tadi tidak bisa diapa-apakan. Kalau yang sampah yang bisa dijual itu sudah lah kita, banyak pelapak ataupun pemulung yang sudah mengambil. Tetapi sampah yang itu, yang single use itu memang belum dimanfaatkan sama sekali. Kami nelayan jengkel sekali dengan adanya sampah plastik. Karena sangat mengganggu sekali perjalanan kami dalam bekerja ke berangkat kembali ke laut itu terganggu terus. Apalagi kok pada saat air pasang air surut, itu sampah yang di bawah itu melongol semua. Nah akhirnya apa? Tergulung oleh baling-baling. Akhirnya kan baling-baling kita kan sering patah. Kadang-kadang as kita sering bengkok karena sampah itu.